. Dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19, saat ini pemerintah Kabupaten Grobogan tengah serius dalam penerapan PPKM darurat serta melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa kecamatan yang dianggap menjadi zona merah. Dengan meningkatnya kebutuhan disinfektan di Grobogan, justru momen ini dimanfaatkan oleh oknum pengusaha untuk membuat disinfektan tanpa memperhatikan dengan regulasi aturan yang ada atau bisa disebut ilegal. Seperti yang ditemukan di salah satu toko terbesar di kecamatan Grobogan ini, menjual disinfektan yang diduga belum memiliki izin di berbagai sektor dengan jumlah yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap labelnya tidak tertulis komposisi serta terdaftar di BPOM. Tidak hanya cairan disinfektan saja yang dijual di toko tersebut, melainkan banyak produk seperti hand sanitizer, pembersih kerami, serta pembersih jamur kaca mobil. Ana Widya Ningrum selaku pemilik toko tersebut kepada jurnalis harian Cyber TV mengatakan, dari berbagai produk yang saat ini diduga belum berizin edar tersebut, pihaknya hanya dititipi saja oleh pelaku produksi. Dan dulu di awal waktu menitipkan di toko miliknya dari pihak produsen menyampaikan bahwa barang-barang tersebut tidak ada masalah dalam hal perizinannya. Mbak, kenapa ikut menjual produk hand sanitizer ini, Mbak? Saya itu dititipin sama yang punya, jadi omnya itu hanya titip jual om gitu. Terus setelah mengetahui bahwa produk ini diduga masih ilegal ini, Mbaknya nanti ke depannya seperti apa? Ya, akan saya kembalikan ke pemiliknya, soalnya dari awal tuh orangnya tuh bilangnya aman, aman gitu. Ya, kita ikut bantu menjual, ya om apalagi kondisi seperti ini, serba susah lah kemarin pas Yuna Merah itu kita baru diditipin. Baru aja, tapi juga belum ada yang laku. Sudah berapa lama Mbak diditipin? Di notanya ya baru, mungkin ada satu bulanan mungkin. Itu berapa kali pengiriman? Saya lupa, nanti ada di datanya ada. Oh, oke cukup gak? Selain dari BPOM, terkait dengan hand sanitizer dan disinfektan merupakan kategori pembekalan kesehatan rumah tangga, maka dari dinas kesehatan pun mempunyai peran untuk merekomendasi produk tersebut layak beredar di masyarakat atau tidak. Menanggapi adanya temuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gerobogan Dr. Selamat Widodo menyampaikan seberapa jauh peran dinas kesehatan dalam mengontrol produk yang masuk dalam kategori pembekalan kesehatan rumah tangga. Kalau berkaitan dengan produk-produk yang dianggap ilegal, terserah saya tidak bisa memberi setetap minas. Cuma disini kalau produk-produk yang berkaitan dengan perbegalan kesehatan, memang proses perizinannya dari dinas sendiri sifatnya hanya memberikan dokumentasi, kemudian setelah dilakukan penyeluhan, kemudian dilakukan peninjalan lapangan, bisa kita baru bisa melakukan atau menerbitkan rekomendasi yang nanti akan kita berikan ke perizinan. Seperti itu prosesnya. Sebetulnya kalau dinas kesehatan itu kan fungsinya berkaitan dengan produk-produk seperti itu kan hanya bersifat di pembinaan ya, dari aspek pembinaannya dan penyeluhannya. Terus mungkin selama ini sudah dalam kategori pembinaan itu pembinaan yang seperti apa Pak? Salah satu contoh mungkin? Ya kita sendiri kalau ada produk yang berkaitan dengan perbegalan kesehatan, misalnya mungkin berkaitan dengan misalnya ada obat, atau mungkin ada produk-produk yang sejenis berbekalan, itu memang ya selama ini kita hanya memberi pembinaan kepada produk-produk yang kesehatan. Meski pelaku produksi dapat ditemui langsung pada Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Namun sampai pada berita ini ditayangkan, dari pihak produsen masih enggan untuk memberikan keterangan dan masih menolak untuk wawancara dengan media. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Suwarno, Harian Siber TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!